Tunjangan hari raya atau yang lebih akrab dengan sebutan THR sudah menjadi tradisi yang khas bagi umat muslim di Indonesia saat hari lebaran Idul Fitri tiba. Jelang momen itu pula banyak masyarakat yang melakukan transaksi penukaran uang pecahan dengan nominal kecil, mulai dari Rp2.000 hingga pecahan Rp20.000 di sejumlah bank. Terkait hal tersebut, Bank Negara Indonesia Pangkal Pinang melalui pemimpin bidang pembinaan pelayanan Aprilia menuturkan jika pihaknya sudah mempersiapkan dan memberikan layanan penukaran uang pecahan bagi masyarakat kota Pangkal Pinang. Bahkan sejak satu pekan pembukaan layanan penukaran uang antusias masyarakat cukup tinggi. Aprilia mengatakan stok uang pecahan juga akan selalu aman, dikarenakan Bank Indonesia selalu mensupport berapapun kebutuhan uang yang diperlukan oleh pihak bank. Kalau sejauh ini kita untuk penukaran kita sudah, uang cukup ya mas ya, kalau untuk uang kita dari BI, dari Bank Indonesia selalu support kita. Jadi seberapapun kita minta untuk penukaran uang, BI selalu sediakan. Kita sudah membuka layanan penukaran uang, sudah dari kapan Bu? Ini seminggu yang baru sih sudah kita buka ya mas ya, sampai dengan nanti mau lebaran, sampai tanggal layanan kita sebelum lebaran. Ibu melihat antusias masyarakat sendiri untuk penukaran di sini gimana Bu? Kalau masyarakat sih sangat antusias untuk penukaran ya mas ya, karena memang kan sudah sepertinya tradisi ya mas ya, kalau mau lebaran, harus sedia uang kunai yang baru. Aprilia mengimbau agar masyarakat yang akan menukarkan uang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga transaksi penukaran uang pun berjalan aman dan nyaman serta terhindar dari paparan COVID-19. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Blitung melaporkan.